assalamualaikum everyone welcome back to my channel di video kali ini aku akan membagikan resep cara membuat roti sobek coklat keju yang super lembut untuk semua teman-teman yang suka dengan video-video dari aku jangan lupa untuk subscribe ya kemudian tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku bagi teman-teman yang penasaran dengan roti sobek ini saksikan terus video ini sampai selesai ya pertama-tama kita timbang satu butir telur dan kita tambahkan bahkan susu cair hingga totalnya berjumlah 170 gram ya teman-teman kemudian kita kocok lepung kita ayak tepung terigu protein tinggi dan juga tepung terigu protein sedang kemudian kita masukkan gula pasir ragi instan dan juga campuran susu dan telur tadi kita mix semua bahan-bahan tadi dengan mixer dengan kecepatan rendah kemudian kita mix hingga tercampur merata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah tercampur merata seperti ini kemudian kita matikan mixer kita tambahkan unsalted butter dan juga garam jika kalian menggunakan mentega yang sudah asin kalian bisa meng-skip garam ya tapi jika kalian ingin memakainya cukup sedikit saja kemudian kita mix kembali dengan kecepatan tinggi sekitar 15-20 menit hingga adonan ini menjadi kalis dan elastis selamat menikmati setelah 20 menit tekstur adonan akan berubah menjadi seperti ini kemudian kita matikan mixer dan kita cek untuk mengecek adonan apakah sudah elastis kita ambil sedikit saja kemudian kita lebarkan tandanya sudah elastis adalah ketika saat dilebarkan dia tidak akan sobek ya teman-teman kemudian kita istirahatkan dulu adonan ini selama 10 menit bagi adonan menjadi 9 bagian dengan berat masing-masing 57 atau 58 gram kita siapkan loyang persegi dengan ukuran 18,5 x 18,5 cm dengan tinggi 8 cm jangan lupa diolesi mentega dan juga kertas solatih ya kemudian kita pipikan adonan dengan menggunakan rolling pin ataupun benda apapun yang ada di rumah setelah itu kita beri isian coklat secukupnya kemudian kita lipat bagian sisi adonan ke sisi adonan yang lainnya hingga terutup rapat setelah itu kita gulung hingga membentuk seperti bunga mawar kita lakukan dengan isian yang lainnya di sini aku menggunakan keju jadi nanti untuk rotinya ada isi coklat, isi keju dan juga isi coklat keju untuk isiannya itu terserah teman-teman ya sesuai selera saja selamat menikmati 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 kita matikan oven dan kita angkat rotinya selamat menikmati selamat menikmati Roti sobek coklat keju super lembut pun siap dinikmati Untuk rasanya dijamin mantul banget Roti yang satu ini benar-benar lembut loh teman-teman Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah menyaksikan video aku untuk hari ini ya Jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video aku selanjutnya Selamat mencoba dan Assalamualaikum